Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali di Pajak Programmer pada kali ini kita akan melanjutkan video yang ke-7 setelah di video sebelumnya kita membahas bagaimana membangun aplikasi pengaduan masyarakat di mana tahap ke-6 di sebelumnya membuat piw registrasi nah pada kesempatan kali ini kita akan membuat proses registrasi karena proses awalnya adalah registrasi dulu setelah registrasi baru user login nah disini saya sudah menjalankan servernya yaitu dengan terasuk projeknya disini anda menjalankan projeknya silahkan di perintah ke hp spark serve seperti ini sekarang mari kita jalankan aplikasinya kalau tidak di localhost 8080 localhost 8080 seperti ini kita mulai ke registrasi kesini disini kita kita perbaiki sedikit ada beberapa yang tidak rapih perhatikan ya ketika layarnya saya perbesar nah disini ujung-ujung kotaknya itu tidak rapih ya nah kita rapihkan sedikit nah apa yang membenarkan jadi disini yang menyebabkan seperti ini adalah karena di dalam program registrasi itu ada ini ya saya ingin CSS nah disini nah ini kita perbaiki kelasnya nah disini di bagian publik di alamat di folder publik PP publik terus ada ada bootstrap ada folder bootstrap ada CSS di CSS itu ada saya ingin CSS seperti ini nah ini nah yang membuat sebagian yang lihat sebagian sini disini ada dalam sebagian ada lengkung ada lengkung tapi disini ada hilang harusnya disini nomor induk nama dan setelah itu adalah tidak ada lengkungnya ya nanti kita perbaiki dengan CSS makin kita buka file-nya finding CSS di dalam bootstrap CSS kita ambil yang menyebabkan kita ambil misalnya kotak teks ini ya yang teks ini ya teks ini sedangkan yang email itu yang membuat email dia melenguk nih kita membuat yang baru kita copy saja yang ini kita ganti disini ada teksnya ini ya kita tipenya teks jadi untuk semua tipe yang bertipe teks nanti pengaturnya disini jadi border radiusnya bukan bottom bukan apa tapi langsung saja border radiusnya seperti ini dibuat ya ininya dibuang seperti ini ya jadi cuman menambahkan cuman menambahkan CSS seperti ini di dalam site-in CSS maka nanti tampilan disini akan rapi seperti ini nah kelihatan ya dirapi tidak ada oke kalau sudah kita balikkan ke normal seperti ini nah sudah kemarin ini kita coba membuat kita coba membuat apa ya prosesnya disini ditambah disini tidak boleh tidak boleh diproses kita harus melakukan penambahan atribut disini di bagian bagian username bagian username disini supaya jangan kosong maka disini tambahkan bagian disini ya nah disini tambahkan disini required gitu ya required seperti ini required juga sama disini tambahkan required ini juga sama required ini tidak boleh dikosongkan tambahkan required ya supaya nanti ketika diisi nah ini seperti ini saya simpan ketika di repress kalau ini belum diisi maka akan keluar silahkan isi misalnya ini saya isi dengan email saya sudah diisi maka disini kependudukan dikosongkan harus diisi jadi selama kotak-kotaknya kosong semua dia tidak akan diproses nah sekarang tambahkan attribute required pada setiap input nah setelah itu kita coba setelah itu maka dia akan menjalankan apa disini ada action daftar maka di route ini ada daftar tapi daftarnya yang mana daftarnya ada dua disini ya daftarnya ada disini gunakan metode post maka disini yang berlaku adalah post disini post daftar maka disini di masyarakat kita masuk ke post registrasi ya disini ada masyarakat registrasi maka disini metode registrasi disini kita langsung kita coba menerima data setiap data input jadi bagaimana ketika saya mengetik email saya disini diambilnya bagaimana kalau di dalam php native maka tutup menggunakan post seperti ini seperti ini post disininya ada form username maka disini cukup dengan mengetikkan post username kenapa kita tidak menggunakan di dalam CI seperti ini karena di CI sudah disediakan cara metode tersendiri untuk mengambilnya yaitu dengan menggunakan dis ya dis request request get post request get post kurung buka disini baru ambil name-nya dari komponen input itu seperti ini kenapa harus menggunakan metode seperti ini ini sebetulnya dengan menggunakan cara seperti ini CI kode CI4 sudah melindungi kita dari karakter-karakter jahat yang akan membuat website kita di-hack oleh hacker ini karena dengan cara ini karakter-karakter yang di-input sudah dipastikan diambil dibersihkan dari karakter-karakter yang bersifat hacking maka ketika saya coba misalnya seperti ini ini saya isi ngarang saja dulu seperti ini saya ngarang saja dulu ketika klik data maka ini keambil ke sini di sini keambil jadi semua data itu nanti kita akan panggil menggunakan this info request get nama name di form name di form nah semua file itu semua kotak isian ini itu akan kita akan kita apa ya kita simpan dalam sebuah data sebuah variable seperti ini sebelum sebuah array ini kita yang pertama adalah menyiapkan array disini menyiapkan array jadi untuk mengecek apakah sebuah tombol atau sudah diketik atau tidak maka kita siapkan satu buah helper ya disini namanya adalah pom check kita pom check pom check disini kita siapkan untuk mengecek atau validasi pom validasi pom seperti ini seperti ini nah validasi pom jadi disini kita menyiapkan pom apa yang tidak boleh kosong tadi kan sudah disiapkan ya kita ambil yang username disini berarti yang tidak boleh kosong adalah ini nah ini tidak boleh kosong berarti required required semua ya ini apalagi yang berikutnya disini seperti ini nah username txt ini seperti ini nah semuanya ini required nah ini detik koma jadi kita menyiapkan nah kita menyiapkan disini nah berikutnya txt nama semua ya kita siapkan disini ada berapa kotak 1 2 3 4 disini txt nama disini berikutnya txt nomor WA disini berikutnya txt password ini password ya yang bagian namenya ya disini semuanya required nah seperti itu jadi bagaimana apa cirinya kalau saya sudah mengklik tombol daftar gitu kan nah saya klik tombol daftar apa cirinya gitu maka cirinya adalah kita memperedasi jadi kalau 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 tombolnya kalau ini tidak kosong maka disini tambahkan this if gitu ya karena i disini is validate validate dengan validatenya disini kompilidasi jadi kita memvalidasi apakah kompilipada kosong kalau kompilipada kosong i dia belum menekan tombol apapun gitu kan kalau kalau kompilipada isinya berarti dia menekan tombol kita coba saja disini ekor saya gunakan pakai japan script supaya kelihatan script hanya mengecek saja ini ya jadi bukan bukan sinta harus alert ini tombol ditekan tombol daftar di klik simpan disini refresh nah kita coba ya ini 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 coba klik bukan ya tombol daftar di klik berarti saya mengklik ketika pertama kali dijalankan ini tidak akan ketahui ini hanya untuk mengecek untuk mengecek disini ya apakah tombol tombol daftar di klik kalau sudah klik berarti apa berarti kita melakukan penyimpanan data disini kita siapkan datanya datanya berupa sini data masyarakat 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 yang akan bendaftar ya sama dengan bentuknya array seperti ini nah bentuknya array nah ada dua bagian dua seksion seperti ini nah seksion pertama sebelah kutip ini adalah nama-nama feed di dalam mysql jadi anda buka localhost mysql nya ini buka pmadmin nah myadmin disini kita sebutkan kolom-kolomnya kolom-kolomnya kolom apa saja di dbp pengaduan untuk kolom masyarakat klikkan disini nah disini kolom-kolomnya berarti ini disini ini terus nama ini disininya sumbernya dari mana dis dari sini dari form registrasi dari form registrasi yang nick namanya nick cara manggil cara manggilnya dis request get get post nah seperti ini dari nick asalnya dari nick ini nama ini nama dari mysql simpan disini untuk get postnya dari mana get postnya jadi form dari sini txt nama disini ya nah berikutnya apalagi disini nah kita copy ya ada 5 feed berarti kita copy disini ada 5 data nick 2 3 4 1 2 3 4 5 setelah nama disini ada username ini ada password ini ada telepon disini ini selesai tidak ada lagi titik koma ya terakhir ya ini titik tidak ada koma hanya itu tutup nah disini vedantanya masyarakat itu nama username darimana username dari sini dari txt username email ya dari username sini txt dari usurnim password dari mana password dari sini txt password dari sini nah disini ini 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 telepon ini dari mana dari sini telepon ya telepon di sini ini telepon dari mana telepon itu dari sini dari nomor WA teklah nomor WA kesini simpan, nah sekarang coba kita uji dengan perintah par dam atau print R apakah datanya terkirim semua ketika si masyarakat daftar kesini print R kita uji, nah sekarang kita coba disini, kita isi ini nama saya, menurut ini ini, ini pasulnya 123, kita uji daftar, nah berarti datanya ada semua ya, ini nick, nama nick32 namain nama saya username ini, pasulnya ini berarti datanya sudah masuk semua, datanya sudah kekirim, nah ini berarti disini adalah menampung data, ini menampung data dari form menampung data dari form registrasi, registrasi seperti ini ya, nah kalau sudah menampung, baru kita menyimpan, disini, menyimpan ke mysql tabel masyarakat masyarakat, nah sebelum menyimpan, pastikan pertama adalah, perhatikan apakah kita sudah punya model ternyata kita sudah punya membuat model di pertemuan kedua, kalau disini, ini modelnya modelnya ini, nama tabelnya masyarakat dan lain-lain, nah model ini kita panggil di base controller disini, karena si controller masyarakat ini adalah anak dari kelas base controller cirinya apa? cirinya adalah extend, extend itu artinya ini adalah kelas anak, bukan kelas induk kelas induknya adalah base controller jadi kita disini ada base controller nah di base controller ini kita panggil model yang tadi kita buat, ini model masyarakat kita panggil app app slash app itu disini ya dari mana app? nah ini app tapi A nya berbesar ada folder model disini ada folder model sebutkan, model gitu ya dari semiring ada masyarakat sebutkan masyarakat nah tanpa PHP nah jadi ini caranya dari panggil model atau bahasa kitanya adalah ini load model masyarakat jadi caranya seperti ini load model masyarakat jadi kita sudah punya satu tabel dibuatkan modelnya modelnya dipanggil di base controller setelah itu di bagian kelas base controller ini kita buat sebuah property dengan dengan apa encapsulasinya adalah protected protected nah kita bikin masyarakat seperti ini nah kita membuat sebuah property property masyarakat apa namanya apa nih encapsulasinya protected nah ini kita punya kelas masyarakat lalu kita kita lakukan apa namanya instansi instansi yang membuat membuat objeknya dengan menggunakan seperti dis slash masyarakat dari mana dis masyarakat yang tadinya disini adalah masyarakat menggunakan tanda dolar di dalam public ini di dalam unit controller disini dipanggil dengan dis masyarakat jadi tambahkan disini sama dengan new new nya itu adalah memanggil kelas masyarakat masyarakat seperti ini ini adalah membuat instansi dari kelas masyarakat ini ya jadi mana objek mana kelas mana instan mana objek mana kelasnya nah ini membuat new jadi new nya jadi kita punya punya tabel masyarakat punya kelas punya model masyarakat punya controller masyarakat si controller si model masyarakat dipanggil di base controller dengan menggunakan perintah ini perintah use app model masyarakat kemudian dibuatkan property masyarakat yang sipatnya protected di kelas base controller kemudian dibuatkan instan dari kelas masyarakat disini new masyarakat is masyarakat nah kalau sudah kita coba menyimpannya di menyimpan data dengan cara menjalankan seperti ini nah ini kan sudah angil data sekarang simpan dis masyarakat dis masyarakat gitu kan masyarakat dari mana dari sini dari base controller dis masyarakat terus ketik save gitu ya save angil datanya disini data masyarakat nah disini save seperti ini kalau sudah maka kalau sudah selesai kembalikan kemana red ke login ya return return redirect gitu ya redirect arahkan kemana tuh nah tuh nya kemana ke login ini root login seperti ini nah root loginnya dari sini ini setelah selesai ngisi dia akan diarahkan ke alaman login jika berhasil 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 simpan diarahkan ke alaman login jadi return redirect nah coba sekarang kita sekarang dari awal dicoba kita mulai login daftar dulu disini kasih nama kasih namanya sebenarnya email Oya Suriana 16 jijit 320 80 10 90 ini kita bisa seperti ini sesuai namanya Oya Suriana ini 085 sekian 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 maksudnya 123 kita coba apakah simpan atau tidak simpan nah ini ada yang salah berarti di bagian dis masyarakat shape nah ini ada yang kita lihat disini error apa call to member function shape oke disini shape coba oh bukan shape oke nanti kita coba disini coba ganti ke insert insert this masyarakat insert kita ulangi lagi saya back dulu ini kita isi oh ini 123 passwordnya on insert jadis masyarakat on insert ctrl line 44 datanya kosong data call to member function insert on 0 on 0 this masyarakat oke disini oke kita cari error nya bentar ya tadi mbak ke close ini kalian disini berarti ini masyarakat kesini jadi masyarakat disini masyarakat datang kesini harus jadi masyarakat mas oh iya tadi disini saya salah mengetik kurang masyarakat kurang A jadi dianggap datang selalu kosong disini harus sama ya oke kita coba disini balik lagi ini saya balik lagi ke webnya disini nah ini makanya dia kosong disini datangnya kosong ya karena disini masyarakat sementara disini saya masyarakat tadi saya salah mengetik tipe kita coba sudah saya perbaiki disini maka kita coba daftar nah passwordnya satu lagi nah redirectnya ini ada yang salah berarti return redirectnya salah oh return redirectnya salah return redirectnya harusnya seperti ini return redirect itu nah gitu ya nah tapi kita coba mungkin datanya sudah terdaftar sudah masuk atau belum oh sudah masuk datanya ya passwordnya kalau salah ini password saya salah ngetik ya kita perbaiki password nah awas hati-hati salah tipe jadi masalah ya password change disini password password save disini ini saya kosongkan dulu hapus sudah kesimpan berarti ya sudah kesimpan maka kita coba kembali tadi ini kenapa error karena tadi saya mengetik redirectnya tanpa kurung buka kurung tutup oke sekarang saya ulangi lagi 123 ini sudah jika saya daftar langsung ke sini perhatikan maka ketika di browse datanya sudah ter simpan cuma passwordnya kosong disini password ini password saya disini mungkin di bagian modelnya ada salah mengetik disini di modelnya mungkin bukan password ya disini password nah ini password password di bagian form registrasinya betul tidak password namenya tuh password disini namenya password datang ke masyarakatnya ini pasti modelnya password di kontrolnya juga harus password nah ini salah nih password ya saya harus mengetik password jadi harus semua salah ketik disini nah kita coba ulangi lagi ini kosong passwordnya berarti salah variable oke ulangi lagi kita coba disini login daftar lagi saya ganti ini saya ngerang yang ini ini juga sama ini 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 daftar oke disini terlihat di repress data masalahnya disini passwordnya terlihat jadi harus di encrypt cara mengencrypt bagaimana nah disini di password harus menggunakan mode metode fungsi md5 supaya passwordnya di encrypt nah tambahkan md5 seperti ini jadi sebelum di segat itu tambahkan md5 nah sekarang kita coba hapus dulu saya ulangi lagi daftarnya seperti tadi daftar lagi disini sama saya ini ini juga sama ini juga nah ini juga sama nah ini 1,2,3 sukses daftar ya kesalahan disini tambahkan nanda repress nah pastinya sudah betul ya ini sudah di encrypt cuman disini harus ada pesan bahwa perdaftaran berhasil atau tidak maka disini tambahkan tambahkan disini quit gitu ya quit supaya pesan error atau berhasil quit kurung buka disini ini ini namanya pesan ya ini nama mapanya pesan disini pake sini ya pake dip ya span plus sama dengan text sukses gitu ya warna hijau registrasi berhasil registrasi berhasil resmin span seperti ini ya nah jadi terima tanpa pesan sekarang ditambahkan dengan width pesan jadi di bagian pada saat pindah ke login login itu membawa membuat pesan session ya nah maka di form login kita buka form login disini tempatnya dimana tempat error tempatnya mungkin disini ya dibawa aja disinilah disini ya disini p ini p disini kita panggil kita panggil pesan yang tadi di hp sama dengan terus disini saya sudah simpan ya saya sudah menyimpannya gini copy copy yang simpan disini nah tadi namanya adalah pesan jadi seperti ini nah kita coba ya kita coba disini saya tutup dulu saya hapus dulu saya lagi-lagi saya lagi-lagi saya daftar lagi disini nama oh iya ini ini juga ini juga 123 daftar nah registrasi berhasil gitu ya jadi ada pesannya di sini ya bahwa kita kasih berhasil silahkan tinggal anda login kesininya kesini login tapi sampai sini videonya sampai sini saja dulu ya nanti kita bahas yang loginnya jadi sini prosesnya adalah kita membuat login ya silahkan diulangi videonya jika ada yang kurang jelas silahkan diulang-ulang beberapa ya tapi saya ada banyak yang tipe tipografi di tipe tipe setelah ketik terutama di bagian name sama pemanggilan pariabal oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati